Intro Rumah susun untuk mahasiswa sekolah tinggi ilmu politik Raja Ali Haji Visabilillah Tanjung Pinang telah diresmikan untuk ditempati oleh para mahasiswa. Peresmian ini dilakukan langsung oleh Gubernur Kepri Angsar Ahmad pada Rabu pagi. Inilah rusun setisipol Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang yang rampung dibangun sejak didirikan pada tahun 2021 lalu dengan anggaran dari APBN sekitar 20 miliar rupiah. Rusun ini terdapat 43 unit kamar dengan kapasitas 4 orang per kamarnya. Hari ini Gubernur Kepri Angsar Ahmad peresmikan gedung tiga lantai ini untuk ditempati mahasiswa yang berasal dari luar wilayah kota Tanjung Pinang. Saat ini setidaknya ada sekitar 47 mahasiswa yang telah menempati rusun tersebut. Rusun ini memiliki total kapasitas hingga 168 mahasiswa. Dengan dimulainya penempatan rumah susun ini akan memberikan dampak kepada mahasiswa kita khususnya di Sipo Raja Haji yang berasal dari berbagai daerah di Kepulauan Riau khususnya supaya lebih meringankan beban orang tua mereka lah ketika mereka kuliah di Sipo Raja Haji. Karena saat ini posisinya rusun ini masih kita bebaskan dari biaya karena masih dalam masa pemeliharaan ya sehingga mahasiswa paling tidak punya tanggung jawab untuk menjaga bagaimana rusun ini tetap bersih kemudian menjaga ketertibannya sehingga mereka bisa belajar dengan tenang lah. Muhammad Nazarullah, GoTV News, melaporkan.